Hai Assalamualaikum di video ini saya akan mau ngasih tutorial kepada kalian yang pengen ganti baterai iPhone 7 sendiri ya ya mungkin karena kurang percaya pada tukang servis ya jadi di video ini saya akan ngasih tutorialnya gimana sih nganti baterai iPhone 7 ini pertama pertama-tama yang kalian butuhkan adalah alat-alatnya ya jadi di sini saya jalankan satu-satu dulu alat-alat apa aja yang akan kalian butuhkan jika pengen ganti baterai iPhone 7 pertama-tama adalah obeng ya obeng yang buat buka bagian bawahnya itu di sini ada Oh bintang berapa sih ini obeng pokoknya Oh ciri khas obeng iPhone lah eh fokus fokus nah ini nih yang berguna gunanya buat buka di bagian bawah ini nanti ini buat buka ini nih pasaran lah pokoknya semua iPhone biasanya pakai obeng bintang kayak gini terus selanjutnya adalah obeng yang bawa buat buka Oh penutup baterainya nah di obeng ini mungkin masih jarang yang tahu ya dikira mungkin obeng plus biasa gitu bintang 4 itu enggak tapi di sini obengnya bintang tiga nah nih jadi sebelum kalian buka kalian pastikan punya obeng bintang tiga ini dulu kalau misalkan kalian belum punya kalian bisa beli dulu sebelum membuka iPhone 7 ini selanjutnya yaitu ini nah ini gunanya buat ngecop LCD nya ya buat nempelin buat ngangkat nanti terus selanjutnya adalah di sini aku menggunakan alat-alat yang apa alat-alat yang simple ya di sini aku menggunakan penggaris nah penggarisnya itu yang lentur jangan yang kaku di sini aku cari yang untuk itu karena nanti buat buka LCD nya karena biasanya di iPhone 7 dan iPhone 7 plus itu LCD nya ada lem perkat yang dimana buat menahan air biar enggak masuk ke dalam mesin selanjutnya disini adalah nih rumah kartu ya rumah kartu terserah mau kartu apa yang penting rumah kartu Oke kalau udah punya semua lanjut ke baterai nah disini memilih baterai disini saya menggunakan baterai yang harganya tadi saya beli dengan harga 140.000 yang dimana kata seller nya ini oh baterai health nya nanti keluar gitu karena biasanya kalau baterai abal-abal itu rata-rata baterai health nya enggak akan keluar gitu oke kalau udah lengkap lanjut kita ke proses pembukanya pembungkaran Oh pembukaan kita buka aja langsung kita buka skrup di bagian bawah gitu Oke kalau sudah masuk kita putar kita putar kita 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 lanjut ke tahap kedua yaitu mengangkat LCD nya di sini agak susah ya sebenarnya karena diseri iPhone 7 dan 7 plus ke atas itu menggunakan lem lemnya itu berguna buat apa perkat biar air nggak masuk gitu oke kalau udah gini lanjut ke bagian pengangkatan LCD kita harus hati ya oke masuk dikit oke masuk kalau sudah masuk kita tinggal putar kita tinggal putar gini pelan-pelan ya puternya ya biar nggak rusak bodinya nah nah kalau udah masuk gini gampang yang susah masukinnya kita lepas ini ya oke kita petirin ini pelan-pelan ya karena di bagian belan ini ada fleksiblenya nah kalau udah lebar kita ganti yang pakai kartu ini Oke nah kalian harus lebih hati-hati ya karena di bagian sebelah kanan nah di atas tombol power ini ada fleksibel LCD pokoknya fleksibel semua itu lewat sebelah kanan sini jadi kalian jangan masukin ini pencungkilnya itu terlalu dalam takutnya nanti malah memutusin fleksibelnya jadi dikit aja nah udah nah udah kalau bunyi klotok-klotok itu berarti perangkatnya udah lepas semua kayaknya udah pernah ganti udah udah pernah bongkar ya karena lemnya bawaannya itu sebenarnya warna hitam tapi ini warna putih ya kemungkinan udah pernah buka gitu Oke kita angkat sini nah nah ini nah ini fleksiblenya di bagian atas ini ya sama di bagian bawah nah nih nih fleksiblenya fleksiblenya jadi di sebelah kanan di kalian harus harus hati-hati kalau pengen buka iPhone 7 selanjutnya yaitu membuka songket baterai oke nah obengnya kita gunakan adalah obeng main 3 tadi ya plus tiga gitu jadi ini terbuka Hai nah sudah habis itu kita langsung lepas aja ya lepas ini baterainya ini dan lepas itu jangan pakai obeng takutnya nanti kalau pakai yang plastik aja gini nah oke bisa habis itu kita coba baterai yang baru jadi sebelum kalian Oh lepas semua kalian harus coba dulu baterainya Apakah nanti berfungsi berfungsi atau enggak gitu terpasang baterai yang baru nah oke kalau udah nancep bunyi kudur-kudur gitu Nah udah cek gitu atau atau udah pas songketnya kita nyalakan kita nyalakan handphonenya oke Bismillahirrahim nah nyala nah kita cek baterai health-nya nah baterainya keluar kita tunggu ya jadi disini itu enggak mungkin bisa langsung keluar ya jadi kita harus ngecas dulu beberapa menit ya sampai baterainya nambah gitu nanti baru keluar jadi aku cek dulu sebentar dan nanti kita lanjut lagi Oke setelah kita diemin kurang lebih tadi mungkin 10-15 menitan dan sekarang baterainya udah keluar dan disini tertulis 100% ya jadi bisa dibatikan baterai yang kita beli ini dan atau baterai yang saya beli ini kondisinya bagus karena baterainya 100% sekarang kita langsung ke proses pemasangannya ya jadi kita patik matikan dulu kita matikan dulu dan kita lanjut ke pemasangan Oke ketunggu ya Jadi kalian kalau kita kalau matikan mematikan jadi jangan dilepas baterainya Nah kalau udah mati kita tunggu beberapa detik dulu karena biasanya handphone itu butuh booting atau buat proses buat matikan mesinnya kita tunggu beberapa detik kalau udah udah apa udah merasa agak lama kita lepas batarnya untuk melepas baterainya sebenarnya cukup mudah ya Jadi kalau beberapa orang yang tidak tahu cara lepasnya mungkin tinggal dicongkel-congkel gitu ya secara paksa tetapi kalau ada tahu caranya sebenarnya gampang cukup dilepas dua buah lem ini nah disini ada sebenarnya ada lem nah ini lem lem lemnya kita lepas abis ini ya nah kalau ini udah gampang nah udah sebelah sini udah keluar dan tinggal sebelah sana nah akhirnya terlepas juga baterainya ya terlepas juga kita langsung ke baterai yang baru dan disini aku nggak ada apa lem ya lem khusus buat ini aku pakai double tip Oke setelah selesai semua lanjut kita ke pasang lcd-nya lagi ya nah nih kita pasang lcd-nya ingat ya nanti bautnya jangan sampai ketuker Oke setelah kepasang semua kita coba nyalakan dulu semuanya nyalakan dulu semuanya lapang enggak Oke nyala berhasil ya Oke setelah kepasang bautnya semua langsung kita balikin dan kita tes bakal berfungsi atau tidak nah oke kita cek kamera depannya oke berfungsi dan fingerprintnya juga berfungsi mantap lah jadi selanjutnya kita akan pasang lcd-nya ke bagian bodinya cara nutupnya gini bro ya cara nutupnya jangan langsung ditancapin gitu enggak tapi di bagian atas ini dimasukin dulu nah di bagian atas ini kan ada ada nih ada kayak cokotannya ya apa yang penting ini kita masukin dulu ke bagian atas nah gini nah kita langsung dorong kedepannya gini terus kita tutup aku tekannya pelan-pelan nah 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 es beres teret selesai Oke mungkin itu aja tutorial ganti baterai iPhone 7 dari saya buat kalian yang pengen ganti baterai iPhone 7 sendiri mungkin video ini bisa membantu ya Oh mungkin ada pertanyaan yang di video saya kurang jelas di kalian bisa langsung tanyakan langsung di kolom komentar ya Oke sampai disini dulu videonya sesuatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh